Selamat datang di video youtube channel The Official Oto Teman-teman, Piajo Indonesia atau Vespa Indonesia resmi meluncurkan keluarga Vespa GTS terbaru Ada 3 model, pertama ada yang klasik, lalu juga ada yang super sport dan yang super tech 300 varian paling tertinggi Kita akan bedah satu-satu, 3 motor ini secara lengkap Stay tuned terus di otot.com Menkenalkan The New Vespa GTS Family Oke kita mulai dari Vespa GTS Classic Ini sebenarnya penamaan baru ataupun varian penerus dari Vespa GTS Super Jadi sekarang sudah tidak pakai GTS Super, sekarang diganti klasik Nah karena klasik, ini ada beberapa ornament yang menguatkan identitas klasiknya Jadi ada penambahan warna krum ya Jadi kayak di bagian spion, sekarang juga dia pakai warna krum, ini model baru, berbentuk oval, mirip-mirip kayak di sprint Lalu juga di bagian list body dia pakai warna krum, di jengger, termasuk di penggunaan front tie barunya juga dia sekarang pakai warna krum nih Di bagian kisi-kisinya Ini mengular dari bagian list body sampai ke bagian behel, lalu juga list stop lamp, list head lamp dan juga di bagian cover knell potnya yang pakai warna silver Jadi senada Sesuai dengan tema klasik yang dibawa dari Vespa Classic GTS 150 Di bagian depan tetap pakai teknologi LED, cuma sekarang dia punya visual baru nih di bagian ininya Sekarang penanda horizontalnya punya gradasi, melekuk gitu Dan dia sudah LED baik lampu dekat dan lampu jauh Lalu di bagian ini juga, sekarang dia punya desain yang baru ya Ini sedikit berbeda dengan versi GTS Super Dia sudah pakai LED untuk lampu senjanya Termasuk di bagian velg nih teman-teman Kalau teman-teman lihat sekarang dia punya desain yang baru Palangnya kayak mirip-mirip dengan Vespa Pino Vera Berbeda banget dengan versi GTS Super yang terdahulu ya Palang 5 besar, sekarang dia bentuk mirip primavera Untuk bagian depan, dia pakai ring 12 inci Jadi untuk ukurannya ada di 120x70 dari Maxxis Nah, yang membuat motor ini punya unsur kebaruan adalah Sekarang ada teknologi yang pilih disebut sebagai anti-drive system Ini memberi efek kestabilan lebih ketika bermanufar Terutama ketika teman-teman melakukan deserasi Ini ada linknya di sebelah sini Dan dia juga sudah support fitur keamanan dual ABS plus ASR Ataupun kontrol traksi Selain ubahan di bagian depan Jadi memang ubahannya minor Kalau teman-teman lihat bagian kokpitnya Selain juga berubah Dia sekarang pakai panel meter baru Latar belakang warna hitam Berbeda dengan versi GTS Super yang warna biru Lalu juga untuk interface juga makin menarik Karena di bagian khusus digitalnya Dia punya ornament yang lebih IKC lah Ini lengkap, ada informasi jam Lalu juga ada indikator ban bakar Sampai dengan indikator suhu Dan di sini teman-teman juga bisa atur nih Untuk on off fungsi kontrol traksinya Dan yang paling baru adalah Hadirnya fitur keyless dan fine ya Fine back ataupun answer back system Ini bentuk remote Jadi memang cukup premium Dan sekarang sudah tidak ada lagi kontak anak kunci manual Sekarang sudah berbentuk knob di bagian sini Teman-teman bisa atur untuk Nyalain ataupun mengunci setang Dan untuk membuka saddle ataupun jok Teman-teman bisa pencet di bagian sini nih Tepat di staklar kanan paling atas Di bawahnya ada stop system Lalu juga ada ASR Dan tombol starter Nah selain ada ubahan di bagian cockpit Terutama di bagian super metal Juga ada ubahan di bagian hand gripnya Karena dia punya motif baru Plus dengan jalu ya Di sebelah kiri kanannya Sudah berwarna chrome Jadi serasi dengan list di bagian depan Dan juga di bagian list body Sesuai dengan tema klasik yang dibawa oleh GTS 150 ini Jadi memang dari keterangan teknisi piegio Jadi ini tidak ada ubahan dimensi Maupun tinggi Ini sama dengan versi GTS super terdahulu Dan ada ubahan ternyata di bagian sini teman-teman Di bagian side panelnya Sekarang dia punya motif baru Bermacam kisih-kisih gini Ini untuk memberikan efek dingin ya Di bagian sini adalah komponen radiator Dan karena bertema klasik Jadi gak ada ornamen unsur-unsur sportynya Jadi ini tampil lebih polos Dan versi ini Dia warna green relax Warna ini pertama hadir di Vespa Primavera Untuk memberikan unsur kebaruan Ataupun tampil lebih fresh lagi nih Ini sekarang dia pakai saddle Dengan motif jok yang baru Ini berbeda jauh dengan GTS super Yang terdahulu yang modelnya monotone Sekarang jauh lebih atraktif Dengan motif-motif seperti ini Dan ini sudah full kulit Joketnya terakhirnya juga empuk juga Ciri khas Vespa GTS adalah Adanya komponen footrest Ataupun footstep ya Untuk membonceng Jadi berbeda dengan Primavera yang disini Jadi sedikit dikeluhkan oleh konsumen Tapi kalau untuk versi yang GTS sudah include dengan footrest Jadi teman-teman bisa buka atau menutup secara praktis di bagian sini Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya Yuk Di bagian belakang teman-teman Ini ada ubahan yang cukup besar lah ya Dibandingkan dengan versi terdahulu Sekarang dia pakai stop lamp Bervisual baru Ini berbeda dengan versi GTS super yang terdahulu Dia sekarang pakai lampu malam ataupun DRL yang kotak ya Ini cukup contrast, cukup terang Dan sudah LED untuk lampu stop lampnya Di bagian bawah ada komponen mata kucing Dan Mika lampu sen yang baru Ini sudah LED Selain ubahan eksterior dan juga penambahan fitur Ternyata juga PAGO melakukan ubahan ataupun kalibrasi di bagian komponen mesinnya Sebenarnya masih pakai basis yang sama dengan versi sebelum ya Dimana dia pakai mesin 155 cc I-Gate 4 tak Lalu juga 4 katuk Pendingan cair yang mengambil injeksi Tapi sekarang outputnya meningkat teman-teman Sekarang tenaganya jadi 15,4 horsepower Ataupun naik ya Ini dibandingkan versi terdahulu ada di 14,4 horsepower Sekarang jadi 15,4 horsepower Sementara untuk torsinya Sekarang menjadi 15 Nm dari semula 13,5 Nm Ini ubahan tadi ternyata ada kalibrasi di bagian can safe Dan juga sedikit lah di bagian injeksinya Ini membuat ada peningkatan output baik tenaga dan juga torsi Tentunya ini akan membuat performa dari GTS Classic jadi makin powerful Buat teman-teman yang tadi membawa pulang GTS Classic Sekarang dia dijual dengan harga 78,8 juta on route Jakarta Atau naik sekitar 8,9 juta lah dibandingkan versi GTS Super Yang terdahulu ini dengan berbagai ubahan Ada kenaikan sekitar 8 jutaan Teman-teman tertarik gak dengan GTS Classic 150? Kita akan lihat 2 motor lagi Dan yang kedua adalah Vespa GTS Super Sport 150 ini jadi varian middle Jadi tengah-tengah antara Classic dan juga Supertech Ubahannya cukup banyak Pertama di bagian depan Teman-teman bisa lihat di bagian headlampnya Dia pakai desain baru juga Dengan Vespa Classic dan Vespa Supertech juga hampir mirip Pakai bentuk bulat sudah LED Dan ada garis pemisah horizontal di bagian tengahnya Jadi memandangkan untuk lampu dekat dan lampu jauh Dan di bagian depan masih bagian depan Sekarang dia pakai frontai model baru juga Ini ada gradasinya seperti karbon seperti itu Dan di bagian atas mengeluar ke bagian bawahnya Dan untuk di bagian frontai tempat di kisih-kisihnya Ini senada dengan warna bodi Ini adalah Orange Tramonto versi yang sedang di review di sebelah kanan gue Dan untuk versi ini Karena memang judulnya Super Sport ataupun Sporty Ada embel-embel Sporty lah yang membuat tampilan ini jadi lebih eye keci Pertama di bagian Liset Lamp Dia pakai warna hitam metalik Lalu juga ada di bagian Lis Body Di jengger depan Lalu di bagian bell Bagian belakang Dan juga di bagian Lis di stop lampnya Termasuk di bagian Lis Speedometer Masih di bagian fascia teman-teman Di bagian depannya ini dia pakai lampu malam Lampu City Night ya Ini dia sudah pakai LED titik-titik seperti ini Dan di bagian kaki-kaki dia pakai ring 12 Berbalut band 120x70 Yang sama dengan klasik Untuk desain velgnya Sebenarnya hampir mirip dengan Primavera ya Tapi desainnya lebih tampil sporty Jadi ini visualnya mirip dengan Primavera Tapi dia punya motif yang sedikit berbeda Dan di bagian suspensi ternyata juga ada ubahan teman-teman Dia sekarang pakai teknologi yang Piaggio sebut sebagai anti-dive system Ini yang memberikan efek kenyamanan Ataupun kestabilan lebih dibandingkan suspensi sebelumnya Ini ada link yang barunya disini Dan untuk memberikan ekstra kenyamanan Dan juga keamanan lebih Jadi versi GTS Supersport 2020s ini Juga dibekali dengan ABS dual channel Di bagian depan dan belakang Dan ditambah dengan teknologi kontrol traksi Ataupun ASR Di bagian samping Sebenarnya nyawa ataupun desain Dari Vespa Supersports dahulu masih ada Tapi ada revesi di bagian set panel sini Kisi-kisi samping sini Dia punya desain yang baru Lalu juga ada penambahan motif grafis Stiker ya Antara warna hitam dan juga oran Senar dengan warna bodi Termasuk di bagian sparkboard tadi Dan versi GTS sudah dilengkapi dengan Footstep untuk pembonceng Jadi lebih aman lah ketika teman-teman Bawa pembonceng Jadi nggak perlu ngegantung kakinya Bisa taruh dengan nyaman di komponen footstep sini Dan di setel jantung pacu Kabar baiknya adalah ini pengembangan Ataupun mesin revesi terbaru lah Yang dilakukan oleh Piezo Group Jadi mesinnya sebenarnya masih sama Tapi ada beberapa kalibrasi Terutama di bagian camsave-nya Di bagian volume dan lift-nya Dan juga ada perubahan di limit bahan bakar ya Jadi lebih akurat Ini membuat tenaga dan torsi Dari GTS Supersports mengalami kenaikan Seperti yang dilakukan juga pada Vespa varian klasiknya Dan untuk bagian belakang ada ubahan juga Seperti di Vespa varian klasik Sekarang dia pakai stop lamp yang baru Dengan lampu malam ataupun DLS Sekarang berbentuk kotak Ini berbeda dengan versi Supersports terdahulu Yang masih pakai siluet lampu DRL Berwarna atau bermotif bulat ya Lalu juga untuk mica dari lampu sein berubah Dan ada penambahan mata kucing di bagian stopboard sini Ini membuat tampilan dari GTS Supersports jadi lebih segar Dibandingkan versi terdahulunya Dan urusan fitur Kita juga melakukan ubahan ya Di bagian panel meternya Sekarang dia berwarna hitam Berbeda dengan versi terdahulu yang berwarna biru Lalu juga display-nya berubahan di bagian digitalnya Sekarang jauh lebih lengkap Karena ada penambahan suhu mesin di bagian sebelah kanan Lalu juga ada indikator bensin di sebelah kirinya Ini dengan interface yang baru Termasuk ada berbagai macam informasi Seperti ASR Ini nyala atau mati Ini bisa tertera di bagian panel meter Termasuk juga untuk informasi jam Untuk mengatur Kayak odometer Lalu U-Trip A3B Teman-teman bisa atur lewat joystick Di sebelah staklar kiri Nah versi terbaru ini Yang Supersports juga sekarang Kedapatan fitur yang namanya Konektivitas aplikasi MIA Jadi teman-teman bisa sambungin Antara smartphone dan juga motornya Keren Hampir kelupaan teman-teman Ternyata juga ada ubahan di bagian spionnya Sekarang udah gak berbentuk bulat Jadi lebih sporty lagi Dengan bentuk oval Terus juga dia berwarna hitam ya Senaranya dengan warna list headline List body Dan juga knalpot Termasuk penggunaan saddle yang baru Ini bentuknya lebih sporty Di sebelah kiri ada perpaduan kulit Dan di sini ada teksturnya Keren Buat teman-teman yang tertarik Membawa Vespa GTS Super Sport 150 Sekarang harganya dijual dengan harga Rp84.550.000 on the road Jakarta Atau udah kenaikan sekitar Rp12.150.000 Dibandingkan Super Sport versi sebelumnya Teman-teman tertarik gak? Dan yang terakhir adalah Vespa GTS 300 Supertex HPE Memang ubahannya lebih fokus kepada eksterior Dan juga penambahan fitur ini Untuk menunjang kenyamanan dan juga keamanan Ketika penggunanya memakai Vespa GTS 300 Yang pertama teman-teman bisa lihat di bagian depan Sekarang dia pakai lampu bulat Seperti khasnya warga Vespa GTS Dia pakai teknologi LED dengan pemisah horizontal di bagian tengah Sekarang dia punya visual yang baru Lalu juga di bagian depan Sekarang pakai desain dasi Yang tampil lebih segar juga Frontai depan Dengan ornamen warna Yang kontras dengan warna bodinya Ini ada warna kuning Lalu juga di bagian pelak nih teman-teman Teman-teman bisa lihat Dia menggunakan model palang yang berdesain baru Persis dengan Vespa Primavera 150cc ini baik di Vespa GTS 300 Di Super Sport dan juga di versi klasiknya Ini dia pakai warna graphic ya Jadi ada perpaduan warna hitam disini Dan juga sementara di listnya ada warna abu-abu Untuk kedua velg dia masih pakai ring 12 Berbalut ban 120x70 di depan ya Dia pakai bannya dari Vendor Maxis Nah untuk membuat tampilan GTS 300 stack ini lebih sporty Ada beberapa tambahan grafis Sneaker seperti ini di bagian fuckboard depan Lalu juga di bagian samping Di sebelah tebeng bodi kiri kanannya Untuk menambah sektor kenyamanan dan keamanan Juga Piaget Indonesia ataupun Piaget Group Melakukan revisi di bagian suspensi teman-teman Ternyata dia sekarang memakai sistem yang namanya anti dive system Ini membuat peredaman jadi lebih stabil Lebih nyaman lagi Utamanya ketika teman-teman melakukan deserasi keras Jadi gak terlalu yang ambles banget Jadi dia akan membuang lebih cepat Ini efeknya membuat kenyamanan dari Vespa GTS 300 super tech Jadi lebih baik lagi Kita akan geser ke samping Apa aja yang berubah dari Vespa ini Teman-teman informasi jadi yang sedang di review ini Adalah warna grey quarzo matte Jadi ada dua warna Pertama yang grey ini Dan juga ada yang warna biru Blue deep dinamakan Nah untuk versi yang ini dia pakai warna body yang Matte sesuai judulnya Sesuai tema warnanya Jadi agak-agak doff seperti itu Dan dipadu dengan list body Yang hampir senada dengan warna body utamanya Nah di bagian samping Jadi memang versi ini Versi GTS 300 super tech ini Gak terlalu berbeda jauh lah Dengan super tech terdahulu Jadi memang konsep bodinya masih sama Tapi ada ubahan Seperti di bagian saddle atau joknya Sekarang menggunakan desain baru Dengan grafis Ataupun pattern yang berbeda Antara bagian pembunceng Dan juga pengebudinya nih Disini ya Lalu versi GTS khas dia ada Footstepnya disini teman-teman Jadi teman-teman tinggal buka Jadi ini bukan opsional Seperti di Vespa Primavera Maupun Vespa Sprint Nah teman-teman inilah Tampilan belakang dari GTS 300 super tech Ini jadi salah satu spot yang Paling menarik menurut gue Karena memang ubahannya Paling kentara nih Sekarang dia sekarang pake stop lamp Dengan visual baru Kalo dulu kan berbentuk bulat ya Lampu DRL nya Sekarang dia berbentuk kotak Dan sudah mengusung teknologi LED Jadi khas seperti gue bilang tadi Khas seperti keluarga Vespa GTS Memang bentuk bodinya membulat Besar Ini juga membuat Dari Vespa GTS 100 super tech ini Jadi keliatan bongsor Sementara di bagian lampusan Juga dia pake model baru Sudah LED sepertinya Dan ada penambahan Mata kucing di bagian sparkboard Dan untuk versi GTS ini Yang 300 Dia sudah mengusung dual cakram ya Jadi di bagian depan sudah pake cakram Pun di bagian belakangnya Dan ini sudah dilengkapi dengan dual ABS Jadi di sensor roda depan Dan juga di sensor roda belakang Sementara untuk velg nya Di belakang dia pake ukuran 130x70 ring 12 Nah ini Bagian cover knellpot nya juga pake menarik Dengan sentuhan warna hitam Dan untuk sektor mesin Ini gak ada perbedaan dengan versi terdahulu Jadi masih pake jantung pacu yang identik Dengan versi GTS 100 super tech yang terdahulu Di mana dia pake mesin 278 cc HPA Atau high performance engine 4 tak 1 silinder 4 cut tube Pendingan cairan Dan juga pengabut injeksi Nah Racikan tadi ini Dia mampu menghasilkan tenaga maksimal Sampai 23,4 horsepower Pada 8.290 RPM Dan torsinya 26 Nm Pada putaran mesin 5.250 RPM Tadi mesin tadi Dikawal dengan Fitur keselamatan ABS Dua channel Tadi seperti gue bilang Dan juga Ada peranti Kontrol traksi Ataupun ASR Yang disebut oleh Vespa Indonesia Dan untuk fitur Yang paling terbaru adalah Penanaman fitur keyless Temen temen Ini remote nya Dan ini udah gak ada anak kunci lagi Jadi ada knop putar Termasuk juga include Dengan fine backer Ataupun answer back system lah Kayak di motor motor pada umumnya Yang punya teknologi keyless Dan Versi GTS Supertech ini Juga mendapatkan New TFT Dengan visual yang lebih Menarik Dan gambar Ataupun Tata letak visual yang lebih Segar ya Dibandingkan dengan GTS Supertech Terdahulu Dan disini temen temen Bisa Mengatur beberapa fungsi Seperti navigasi Turn by Turn Dan juga Dia terkoneksi langsung Dengan teknologi Konektivitas Atau yang disebut PGO sebagai aplikasi Mia Untuk mengatur segala informasi Ataupun fungsi dari TFT Temen temen bisa mengaturnya Di joystick Ada di saklar sebelah kiri Dan Dipindah untuk bagian Saddle nya Pembukaannya di sebelah kanan Jadi temen temen bisa Atur berbagai fiturnya Lewat joystick Sebelah kiri Dan ada beberapa Fungsi Di sebelah kanan ya Kayak contohnya ada Untuk pengaturan ASR nya Atau kontrol traksi Di bagian sebelah saklar kanan Dan yang terbaru juga Kelupan temen temen Ternyata dia sekarang menggunakan Spion baru Bentuk Nggak bulat lagi Dan ini mirip Seperti di Vespa Sprint lah ya Jadi bentuknya Agak oval Dan ini juga Sama seperti Vespa GTS Classic Dan juga Super Sport Dan buat temen temen yang tertarik Membawa pulang Vespa GTS 300 Super Tech Terbaru ini Pia jenis nya memadrolnya Dengan harga 163.200.000 rupiah On the road Wilayah Jakarta Temen temen tertarik nggak? Ada dua opsi warna Warna grey Dan juga warna biru Temen temen Nah ini adalah Versi klasik Yang warna Beggy Sabiah Temen temen bagaimana nih Dari tiga keluarga Vespa terbaru Kira kira tertarik Pilih yang mana? Kalo temen temen tertarikkan video Jangan lupa untuk tekan tombol like Subscribe Bila belum sampaikan juga Pendapat temen temen Soal tiga motor baru di Vespa ini Di kolom komentar ya Dan sampai jumpa Di video Oto.com berikutnya Dengan motor Maupun mobil yang lebih menarik Bagaimana cabut? Dadah Bagaimana cari